selamat menikmati PDF di Adobe InDesign well teman-teman tentu sepakat ya kalau di InDesign itu fungsinya untuk membuat file yang banyak page nya jadi kayak semacam buat bikin buku, majalah, ataupun koran nah biasanya kita pakai InDesign itu untuk kebutuhan melayout dari buku majalah ataupun koran tapi gimana nih teman-teman kalau seandainya teman udah punya filenya cuma tinggal dibikin biar dia bisa di print dalam bentuk buku maksudnya itu dalam halaman-halaman berlembar-lembar gak satu-satu nah untuk di InDesign teman-teman bisa seandainya teman-teman sudah punya file PDF dan ingin dibuka di InDesign itu teman-teman bisa caranya cukup sederhana nah pertama-tama teman-teman bisa langsung buka software InDesignnya dulu ya teman-teman kalau udah buka yang kedua sih sudah pasti teman-teman harus nyiapin file PDF nya saya sudah punya ini file PDF nya nah teman-teman bisa klik window utilities script nah disini kan ada pop-up baru ya atau jendela baru nih ada application sama user teman-teman bisa langsung klik aja yang application samples pbscript disini nanti ada beberapa option pilihan teman-teman bisa langsung cari yang place multi-page PDF diklik aja dua kali bakal muncul nah tadi saya taruhnya itu di desktop ya teman-teman oke saya pilih saya klik oke tunggu beberapa saat yes oke udah selesai ini teman-teman ini teman-teman harus ketahui ya saat kita ngebuka file PDF di indesign secara otomatis file PDF nya itu bakal berubah menjadi file gambar atau jpeg keliatan disini karena gambar dalam bentuk gambar biasanya resolusinya itu seadanya nih teman-teman biar lebih keliatan bagus teman-teman bisa klik display dibuat dibuat high quality display semuanya nih teman-teman dibuat bikin high quality display ya oke udah selesai nanti untuk yang lainnya bisa langsung teman-teman klik display performance terus dibuat ke high quality oke cukup ya teman-teman semoga informasi ini bermanfaat sampai berjumpa kembali di video tutorial selanjutnya terima kasih selamat menikmati